Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara mengecek dan mengetahui apakah dana bus sudah masuk rekening atau belum Dan sudah bisa dicairkan atau belum Oke disini kita masuk ke halaman post camdickboot go ID Yang ini kita klik Ini berkaitan dengan dana bus tahun 2022 Semester genap Disini kita klik post camdickboot yang paling atas Kemudian disini nanti kita login menggunakan Kita klik yang pojok kanan atas Kita klik pojok kanan atas itu ada login Nanti disini kita login menggunakan SSO dapodick yang berarti akunnya username dan passwordnya itu sama dengan aplikasi dapodick Atau juga menggunakan login alternatif sekolah Yaitu menggunakan NPSN dan kode registrasi dapodick sekolah tersebut Oke SSO dapodick kita sudah masuk ya Ini masih loading Disini Nah ini sudah muncul ya Disini kita masuk menggunakan username dan password yang sama dengan aplikasi dapodick Oke disini kita sudah masuk ke halaman dashboard dari post camdickboot ya Kemudian disini kita langsung cek pada daftar penyaluran ya Nah ini kita klik Kita klik saja Oke berikut ini adalah daftar data penyaluran dana post ya Pertahun dan pertahap Nah kita fokuskan pada tahun 2022 Nah ini dia ya yang bagian atas yang paling pertama ini Oke ini jenis postnya adalah reguler tahun 2022 Mendapatkan tahap pertama kemudian gelombang pertama ya Kemudian sudah data sekolahnya Kemudian nomor rekening sekolahnya Yang akan disalurkan Kemudian SP2D sudah di eskakan ya Pada tanggal 17 bulan 2 tahun 2022 Statusnya sudah salur Sudah masuk ke rekening Ini berarti bisa dicairkan Kemudian kalau yang masih dalam proses salur Ini berarti sudah masuk ke rekening Taman belum bisa dicairkan Nah coba kita cek lagi Data di data rekening ya Apakah di data rekening ini Sudah benar-benar masuk dananya ya Oke bagi rekan-rekan yang statusnya masih proses salur ya Harap bersabar kita lengkapi data-data yang ada Sesuai dengan data yang diminta oleh dinas ya Oke langkah selanjutnya kita cek Atau kita klik konfirmasi dana post Nah disini ya Di konfirmasi dana post ini Tahun 2022 jenis postnya adalah tahap 1 Kemudian ini tahapnya ada 27 bulan 1 ya Sudah di eskakan pada tanggal 17 Dan ini sudah masuk ke rekening sekolah Tinggal menunggu proses pencairan yang dilakukan oleh kepala sekolah Maupun bendara post Nah jika sudah diterima dana postnya Maka kita tinggal melakukan klik konfirmasinya Agar berubah statusnya menjadi hijau Yaitu sudah konfirmasi Namun bagi rekan-rekan yang masih dalam proses salur Harap bersabar nanti ada waktunya Dana tersebut akan disalurkan ke rekening sekolah masing-masing Biasanya ini tergantung dengan Dinas pendidikannya masing-masing Yang biasanya memberikan syarat tertentu Dalam proses penyaluran ke rekening sekolah Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih